Terima kasih. Bahan kimia berbahaya, dan kemudian labeling dan LDKB atau MSDS, lembar data keselamatan bahan. Kemudian yang ketiga, penyempanan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Oke, baik. Jadi kita mulai dari pengetahuan dasar dulu. Udah kedengeran kan suara saya? Pengetahuan dasar bahan kimia berbahaya. Oke, saya mau nanya. Menurut Bapak, bahan kimia itu apa sih? Halo. Susah ya, di komunikasi. Saya satu arah aja kalau gitu. Bahan kimia itu adalah bahan, jadi semua benda di alam semesta ini ada rumus kimianya. Jadi rumus kimia itu adalah unsur-unsur ya. Unsur-unsur, di mana unsur itu terdiri dari atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Dan unsur-unsur ini ada yang bersenyawa. Nah, unsur-unsur yang bersenyawa inilah yang disebut bahan-bahan kimia. Seperti contohnya asam sulfat, itu rumus kimianya adalah H2SO4 ya. Jadi asam sulfat itu mengandung dua atom hidrogen, kemudian satu atom belerang sulfur, dan kemudian empat atom oksigen. H2SO4. Sebenarnya saya nggak suka cara seperti ini ya. Enaknya sih langsung bisa diskusi. Jadi lebih enak diskusi daripada ini saya kayak ngasih seminar aja jadinya. Nggak ada interaksi dan komunikasi. Tapi karena bapak-bapak susah, dan karena disatukan juga, dan juga sound system, dan video sistemnya juga jelek. Ya, bisa apa adanya aja lah. Nguruh suaranya. Jadi kita tetap ya berakhir jam 12. Waktu kita sudah habis sejam, cuman saya akan tetap buat sampai jam 12. Karena jam 1 saya, jam 12 lewat, tetap masih ada kegiatan lainnya. Jelas suaranya, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Oke, jadi bahan kimia ya, kimia. Nah, kimia itu ada kimia yang tidak berbahaya ya. Ada kimia yang berbahaya. Tapi intinya semua bahan kimia itu, kalau masuk ke dalam tubuh manusia, ada yang bisa mengadopsinya secara positif, ada yang tidak. Jadi kalau ada yang tidak bisa mengadopsinya, mungkin akan timbul reaksi alergi. Reaksi alergi itu bisa mungkin timbul ruam-ruam, kemudian rasa terbakar, atau gatel-gatel. Nah, itu berarti bahan kimia itu bereaksi negatif terhadap tubuh orang tersebut. Dan bahan kimia ini juga ya, walaupun tidak masuk ke dalam tubuh manusia, ada yang terkena kulit bisa menyebabkan gatel-gatel. Jadi mungkin orang ini tidak tahan terhadap bahan kimia tersebut. Berarti dia alergi. Ada yang lain mungkin tidak masalah. Tapi ada bahan kimia tertentu, siapapun yang kena bahan kimia ini akan gatel-gatel. Jadi tidak tergantung orangnya ya. Jadi dia hantam semuanya jenis manusia, itu kalau kena terpapar di kulit akan gatel-gatel. Nah, ini bahan kimia inilah yang disebut bahan kimia berbahaya, di dalam istilah dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Dan istilah bahan kimia berbahaya ini ada macam-macam. Ada yang bahan kimia yang beracun, ada yang mudah terbakar, ada yang mudah meledak, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara bahan kimia, kehidupan manusia ini tidak lepas daripada bahan kimia. Segala sesuatu ya, mulai dari produk makanan, produk kosmetik, kemudian produk teknologi juga, yang lainnya, semuanya memerlukan bahan kimia. Jadi kalau kita bicara bahan kimia, ini tidak lepas dari aspek kehidupan manusia. Nah, cuman kadang-kadang orang bilang kan, jangan makan yang itu udah mengandung bahan kimia. Sebenarnya, bahan-bahan alami, seperti sayur-sayuran, yang murni, langsung dipetik, itu juga mengandung unsur kimia. Vitamin-vitamin itu kan kimia semuanya. Jadi, sebenarnya Salakapra istilahnya mengatakan, wah, ini jangan, ini mengandung kimia. Ya, semua bahan di muka bumi ini mengandung bahan kimia. Nah, cuman pengertiannya ada bahan kimia yang tidak berbahaya, ada bahan kimia yang berbahaya. Nah, bahan kimia yang tidak berbahaya juga, bagi sebagian orang, itu tidak bisa ditoleransi. Ya, orang itu alergi terhadap bahan kimia yang tidak berbahaya tersebut. Tapi kalau bahan kimia berbahaya, semua orang pasti akan terkena dampaknya. Jadi, itu sedikit perbedaannya. Nah, sebenarnya saya ingin komunikasi dengan bapak-bapak ini, tapi sulit sih, karena konsepnya bapak-bapak satu video, harusnya Zoom ini satu laptop, atau satu komputer, atau satu smartphone. Jadi enak, bisa komunikasi. Kalau kayak gini, terpaksa saya kayak seminar aja gitu ya. Oke, kita langsung aja. Bahan kimia, ini pengenalan bahan kimia. Bahan kimia yang pertama adalah bahan kimia yang mudah terbakar. Di sini artinya, bahan mudah terbakar adalah bahan yang mudah bereaksi. Kalau manusia ini mudah tersinggung gitu ya. Dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Nah, kemudian ada lagi namanya bahan cair yang mudah terbakar. Kalau tadi, bahan kimia yang mudah terbakar, ini belum disebutkan jenisnya, fisiknya seperti apa. Kalau ini, lebih spesifik, bahan cair. Jadi bentuknya cair. Bentuk zat di alam semesta ini kan ada tiga. padat, cair, gas. Yang membedakannya adalah kalau padat itu senyawa atau unsur-unsur yang membentuk benda padat itu, itu saling rapat. Rapat, sehingga dinamakan benda padat. Kalau cair, dia agak renggang. Sehingga mungkin mudah terpisah. itu cair. Kalau gas atau iya gas, itu lebih sangat renggang lagi ya. Jauh lebih renggang daripada bahan cair. Itu aja mungkin sedikit bedanya. Tiga wujud benda di alam semesta ya. Padat, cair, dan gas. Nah, ciri-ciri benda bahan cair yang dinyatakan mudah terbakar adalah titik nyalanya ini lebih besar daripada 21 derajat celcius. Jadi dia akan bisa menyala ya, men-trigger munculnya api. Itu di atas suhu 21 derajat celcius dan di bawah 50 derajat celcius. Pada tekanan 1 atmosfer. Ini spesifikasi berdasarkan standar dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Di apa? Di Permanakan nomor 187 tahun 1999. Kemudian ada bahan cair yang sangat mudah terbakar. Ini bedakan. Tadi mudah terbakar di sini sangat mudah terbakar. Ini mungkin istilahnya ya. Tadi mudah terbakar sekarang sangat mudah terbakar. Tapi nggak ada istilah. Mungkin sangat-sangat-sangat mudah terbakar. Nggak ada ya. Jadi ini untuk paling maksimal bahan cair sangat mudah terbakar. Nanti kalau ada lagi istilah bahan cair sangat-sangat-sangat mudah terbakar makin bingung orang. Nah ciri bahan cair yang sangat mudah terbakar ini nyalanya itu di bawah 21 derajat celcius. titik didihnya di atas 20 derajat celcius. Ya jadi di atas 20 derajat celcius ya mungkin bisa 100 derajat celcius ya. Jangan bingung ya dengan spesifikasi ini. Jangan langsung wah di atas 2 derajat celcius berarti titik didihnya 21 derajat celcius. Nggak. Berarti di atas 20. Di atas 20 kan mungkin bisa 1000, bisa 2000, bisa 1000, bisa 1000, bisa 1000, bisa 1000 miliar. Tapi nggak ada 1000 miliar derajat celcius. Jadi disini kembali kita gunakan logika. Berpikir secara logika. dan pada tekanan 1 atmosfer. Ini bukan 1 ATM tempat ngambil duit ya. Kalau tempat ngambil duit itu automatic teller machine. Jadi mesin jadi teller yang otomatis. Tapi sini 1 ATM ini maksudnya atmosfer. Karena jauh-jauh saya melucu nggak pada ketawa. Kemudian ada lagi namanya bahan gas mudah terbakar. Bahan gas mudah terbakar ini titik didihnya 20 derajat celcius. Saya baru tahu gas bisa mendidih. Ini nggak tahu ini bukan saya yang bikin. Jadi slide presentasi ini dari Naker. Kita terima saja ada gas yang bisa mendidih. Kalau manusia mendidih berarti emosi. Kalau gas mendidih bentuknya seperti apa? Setahu saya didih itu adalah zat cair. Pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian ada bahan mudah terbakar bahan mudah terbakar. Jadi dari tadi terbakar terus. Bisa mungkin kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot itu sebenarnya bukan jenggot yang terbakar. Emosi yang terbakar. Tapi kan orang bikin lucu-lucuan jadi jenggot yang terbakar. jadi bahan mudah terbakar itu ada zat padat, zat cair, dan gas yang mudah terbakar. Di sini kita bicara bahan kimia BKB bahan kimia berbahaya. isla BKB ini isla yang dipakai oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau dari standar internasional dan lingkungan hidup, mereka memakai isla B3, bahan berbahaya dan beracun. Jadi isla BKB ini hanya dipakai di Kementerian Ketenagakerjaan karena berhubungan dengan K3, keselamatan dan sesuatu kerja. zat padat mudah terbakar ini contohnya adalah belerang atau bahasa kerennya sulfur. Lalu fosfor, lalu jenis kertas rayon, kemudian ada hibrida logam. Hibrida logam ini campuran logam berarti. Kemudian kapas. Ini anak SD kayaknya tahu juga kapas mudah terbakar, kertas, kayu nggak ada sini. Kemudian zat cair mudah terbakar, kalau dalam industri contohnya pelarut, ether, alkohol, aseton, benzin, dll. Jadi ya gampang tahu ya kalau bensin pasti mudah terbakar. Aseton. Ini aseton ini seperti zat pembersih kalau ada kuteks gitu kan, biasanya pakai aseton. Alkohol ya. Nah, kalau alkohol kayaknya tergantung presentasinya. Kalau alkohol 10% sih nggak mudah terbakar. Kebanyakan air soalnya. tapi kalau alkohol 90%, ya mungkin mudah terbakar. Kemudian berat jenis pelarut organik perlu diperhatikan. Biasanya zat-zat pelarut ini, zat-zat yang dapat mudah terbakar ini lebih ringan dari air dan tidak larut dalam air bezi, bensin, heksan, dan bila terbakar berbahaya jika disiram dengan air. Ya, sebenarnya api kalau lagi terbakar gitu ya, kebakaran zat air, kalau disiram dengan air memang dia langsung malah lebih membesar. Kemudian gas mudah terbakar ini seperti gas alam. Gas alam sini bukan pentut ya, tapi bisa gas alam cair, bisa LPG ya. Gas alam cair itu LNG ya. Likor natural gas LNG. LPG ya. LPG Likor petroleum gas. Kemudian ada acetylene, ada hidrogen, ada ethylene oksida. Ya sebenarnya gas mudah terbakarnya banyak. H2S, hidrogen sulfid, pada komposisi tertentu ya, dia itu mudah terbakar juga. Jadi disini hanya gambaran kecil aja yang dikasih lihat gas mudah terbakar. Gas metan H2SO4, eh sorry, CH4, itu gas metan. yang banyak terdapat di mungkin pertambangan batubara dan juga industri perminyakan ya. Saat sedang penggalian eksplor, itu biasanya suka keluar bersama dengan minyak pentah, itu mudah sekali terbakar. Kemudian di flare-flare di tempat minyak itu, SO2, sulfur oksida, itu juga gas mudah terbakar. lalu tadi terbakar sekarang bahan kimia mudah meledak. Jadi kalau kita umpamakan dengan orang, terbakar itu emosinya meningkat, kemudian yang mudah meledak ini sudah nonjok ini berarti. Bahan kimia mudah meledak. Ini ada beberapa contohnya ini bahan kimianya seperti acetylene, ini gas diazo, nitrozo, ini kayak minuman kopi, nitro, alkyl, polinitro, oksim, azo, ennitroso. Bahasa itali semua kayaknya. Kemudian ennitro, azida, diazonium, enlogan berat, hidroxil, ammonium, perkloril, peroksida, dan ozon. Ozon itu O3. yang banyak di udara dan ozon ini yang melindungi lapisan atmosfer dari bahaya-bahaya sinar matahari, bahaya-bahaya sinar ultraviolet disaring saat masuk bumi oleh lapisan ozon. Ternyata dia juga merupakan bahan yang mudah meledak. Menurut yang nulis slide ini. jadi lambangnya ini agak kabur gambarnya, fotonya. Ini gambar eksplosif. Selain itu ada debu dan campuran eksplosif. Jadi debu-debu, debunya bukan maksud debu yang ini. Jadi ada satu semacam gas, cuma karena bentuknya dia lebih besar, sehingga dinamakan debu. nah debu-debu adalah debu tertentu dinamakan debu eksplosif. Di sini contoh debu karbon dalam industri batubara, lalu zat warna diazo pada pabrik tekstil, dan magnesium pada pabrik baja. jadi maksudnya dia dalam bentuk partikel terkecilnya, sehingga dinamakan debu campuran eksplosif. Kemudian eksplosif dapat terjadi karena campuran baik di dalam reaktor maupun penyimpanan. Ya, dalam bentuk oksidator ya, seperti KClO3, NaNO3, asam nitrat, KMNO4, CrO3. Ini rumus-rumus kimia ya, bahan-bahan tertentu. Kemudian reduktor seperti karbon, belerang, etanol, gliserol, hidrazine. Oksidator ini ya, oksidator ini yang menimbulkan oksigen ya. Reduktor ini yang menghilangkan memakan oksigen atau mengurangi oksigen. Kemudian bahan kimia reaktif terhadap air. Jadi ada bahan-bahan kimia ya, kena air, dia muap gitu kan. Bila bereaksi dengan air akan menguapkan panas dan gas yang mudah terbakar seperti contohnya zat-zat alkali ya, seperti natrium, kalium, kemudian alkalitana ya, seperti kalsium. Kemudian logam halida anhidrat atau aluminium tribromida, kemudian CaO dan sulfuril klorida. Ini lambangnya, nggak jelas juga motonya. Lalu ada bahan kimia reaktif terhadap asam. Jadi, dia akan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif ya, bila bereaksi dengan asam. Misalnya KCL O3, lalu KMN O4, lalu CR2 O3. Ini yang nulis ini mungkin nggak tahu nama ininya, hanya rumus kimianya aja ditulis. Kemudian ada bahan kimia korosif. Korosif itu artinya mudah bereaksi dengan logam ya. Ini ada bahan yang karena reaksi kimia dapat merusak logam. Ini lambang korosif nggak jelas juga motonya. Kemudian ada bahan kimia iritan. Kalau basah gaulnya pelit. Ini bahan yang karena reaksi kimia dapat menimbulkan kerusakan atau peradangan atau sensitisasi bila kontak dengan permukaan tubuh yang lembab seperti kulit, mata, dan pernafasan. Bahan iritan pada umumnya adalah bahan korosif. Jadi maksud iritan itu mengiritasi dan mengiritasi logam sehingga terjadi korosif atau perkaratan. maksudnya dia menghilangkan bagian-bagian dari logam tersebut. Jadi iritan ini maksudnya mengiritasi gitu. Bukan hemat ya. Jadi ini lambangnya ya. Jadi bila kena tangan ini bisa melepuh kulit rusak jaringan kulit. Bahan iritan menurut bentuk zat. Ada namanya iritan padat. Misalnya NaOH ya. Natrium hidroksida. Ada phenol. Ada bahan iritan cair. Misalnya asam sulfat, asam format. Ada juga yang berbentuk iritan gas. Seperti gas yang amat terlarut dalam air ya. Contohnya amoniak lalu formal lehit. Dan juga gas dengan kelarutan sedang seperti sulfur dioksida SO2. Lalu gas dengan kelarutan kecil merusak alat pernafasan bagian dalam. Jadi iritannya ini masuk ke dalam organ-organ tubuh manusia. Dan ada bahan kimia beracun. Jadi BKB itu bahan kimia berbahaya. Nah kalau dikemenakar kan nggak disebut berbahayanya apa? Berbahayanya di sini rupanya bisa mudah meledak, bisa juga beracun. Nah kalau di isla lingkungan hidup dan di isla internasional B3 bahan berbahaya dan beracun. Jadi nggak ada kimia nih. Bahan kimia yang dalam jumlah kecil menimbulkan keracunan pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Ini bahan kimia beracun berarti bisa menimbulkan keracunan pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Ya mungkin hewan-hewan ya, hewan-hewan peliharaan atau apa. Kemudian ini ada daftar beracunnya ya, jika pemaparan melalui mulut ini LD50 di atas 25 atau 200 mg per kilogram berat badan. jadi ini nilai ambang batasnya ya, standarnya disebut LD. Kalau dia mencapai 25 atau sampai dengan 200 mg per kilogram. Maksudnya bahan ini berada di dalam tubuh, ini di antara 25 sampai 200 mg per kilogram berat badan manusia. Atau kalau terpapat melalui kulit, dia komposisinya antara 25 atau 400 mg per kilogram berat badan. Sedangkan yang masuk ke penafasan, ini jumlahnya 0,5 mg per liter atau sampai dengan 2 mg per liter. Ini standar yang ada di dalam permenakan nomor 187 tahun 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 29. Jadi LD ini sebenarnya ada istilah atau dosis berdasarkan hasil percobaan kepada binatang-binatang percobaan. Sehingga disebut LD50. Nah, ini standarnya seperti ini. Jadi bahan kimia disebut beracun kalau sampai pada jumlah tertentu itu masuk paparannya ke dalam tubuh manusia. Jadi ada batasannya dia disebut beracun. Kalau di bawah itu dia tidak beracun. Jadi di sini kita bicara kuantitasnya. Kalau melebih nilai ambang kuantitasnya maka dia menjadi beracun. Kalau di bawah nilai ambang kuantitasnya dia tidak beracun. sebenarnya sama aja kalau kita minum air putih satu gelas itu normal. Kita minum dua gelas dalam waktu bersamaan atau berdekatan itu normal. Tapi kalau kita minum air satu gelon aqua bersamaan itu pecah mungkin lambung kita karena kepenuhan. Jadi sebenarnya bahan kimia beracun ini normal-normal saja. Segala sesuatu yang kalau kebanyakan itu juga jadi tidak bagus. Orang makan satu piring nasi itu normal. Tapi sekali makan 20 piring nasi mati juga orang. Lambang beracun ini tengkorak pakai tulang silang. jadi tengkorak dengan tulang di silang artinya beracun. Ini sudah istilah umum. Kenapa tengkorak dengan tulang di silang? Tengkorak saja juga orang dengeri. Kemudian bahan kimia karsinogenik. Karsinogenik ini beracun tapi racunnya dapat menimbulkan penyakit. Penyakit seperti penyakit kanker. Ini bahan lain yang dapat mengubah struktur genetik manusia seperti kanker atau mutagenesis. Jadi karsinogenik ini racun-racun yang dapat menimbulkan kanker. kita tahu ada bahan-bahan sintetis buatan bahan kimia buatan lalu bahan-bahan apa bahan-bahan yang apa yang berhubungan dengan sinar X segala macam itu dapat menimbulkan karsinogenik. lalu ada gas bertekanan. Bahan ini adalah bahan gas yang disimpan dalam tekanan tinggi. Baik gas yang ditekan, gas cair, atau gas yang dilarutkan dalam pelarut dengan tekanan. Jadi gas apabila diberi tekanan yang tinggi contohnya di atas 200 bar gas itu akan menjadi cair. saking dipadatkannya akhirnya dia berbentuk cair. Cuman dia memiliki tekanan yang tinggi. Jadi saat dilepaskan keluar dari tabung dia tetap bentuknya gas. Tapi di dalam tabung dia bentuknya cair. Seperti kalau kita pegang apar kita goncang-goncang itu bergoncang kayak air dalamnya. Itu gas yang telah mengalami tekanan sehingga wujudnya berubah menjadi cair. ini lambang tabung. Kemudian ada namanya bahan kimia oksidator. Ini adalah bahan kimia yang mungkin tidak terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen. Jadi oksidator itu menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran pada bahan-bahan lainnya. Karena kita tahu segitiga api untuk munculnya api harus ada tiga hal yaitu adanya oksigen, adanya panas, dan adanya bahan bakar. Jadi tanpa ada oksigen tidak akan terjadi kebakaran. Bahan kimia oksidator bersifat eksplosif artinya bisa meledak karena sangat reaktif atau tidak stabil atau mampu menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguruhannya sehingga menimbulkan kebakaran. Ini lambang oksidasing atau jajat yang dapat menimbulkan oksigen. Oksigen yang berlebih dalam komposisi di udara itu yang dapat menimbulkan jadi bersifat eksplosif mudah meledak. identifikasi bahaya bahan kimia identifikasi awal data yang diterima oleh pihak gudang seperti bahan kimia yang biasa dipergunakan oleh satu tempat kerja lalu proses-proses yang ada ini yang perlu diperhatikan jadi semua bahan-bahan kimia yang terima oleh gudang lalu ini semua harus diperhatikan termasuk prosesnya proses mulai dari penerimaan penyimpanan sampai kemudian kepada pemakaian identifikasi awal kita harus mengetahui mencatat nama bahan kimianya kemudian bagaimana kondisi fisiknya lalu apakah sifatnya itu beracun apakah menyebabkan akut akut ini bukan takut tapi akut ini artinya dapat menimbulkan dampak yang cepat atau apakah dapat menyebabkan kronis kronis ini lawan dari akut ini dampaknya lambat lambat baru kelihatan apakah masuk melalui saluran makanan apakah masuk melalui saluran pernafasan apakah melalui asopsi penyerapan apakah kadar toksisitas kadar racunnya dapat segera ditentukan berapa NAB nilai ambang batasnya jadi sebagai teknisi K3 kimia bahwa bapak ini harus melakukan identifikasi awalnya apabila ada barang kimia yang masuk jelas catat nama bahan kimianya kondisi fisiknya lalu sifat-sifatnya sifat-sifatnya dapat dilihat daripada LDKB atau MSDS Biasanya setiap bahan kimia itu ada diberikan juga MSDS jadi karakteristik daripada bahan kimia tersebut teknisi kategian kimialah kemudian mencatat semua hal tersebut kemudian catat juga densitas uapnya kekerapatan uap tekanan uapnya titik beku spesifik grafiti titik beku kelarutan dalam airnya kembali lihat aja di MSDS lalu apa bahan yang inkompatibilitas yang dapat bereaksi dengan bahan ini bahan kimia yang bereaksi hebat dengan bahan kimia lain jadi hati-hati terutama dalam proses penyimpanannya walaupun dicampur lalu dalam proses produksi pemakaian dan harus ditanyakan apakah bahan mudah terbakar lalu tipe pemadam api apa yang harus digunakan nah biasanya kalau bahan kimia cair itu masuk dalam klasifikasi kebakaran B bahan cair dan gas B jadi pemadaman bahan pemadam bahan pemadamnya bisa berupa apa foam ya busa lalu CO2 nah sebenarnya dry powder juga bisa alat pelindung diri apa yang harus digunakan jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang penting yang perlu ditanyakan oleh teknisi K3 kimia terkait dengan bahan kimia yang nanti akan menjadi bagian dari kehidupan pekerjaan mereka dan mungkin apakah ada sistem pencegahannya atau sistem pencegahan lain terhadap bahaya-bahaya daripada bahan kimia langkah-langkah identifikasi seperti skema berikut evaluasi bahaya pendahuluan jadi apa bahannya prosesnya apa produk intermediatenya jadi produk-produk penghubungnya campurannya apa produk akhirnya apa limbahnya ini catat semua kemudian telusuri literatur publikasi telusuri pengalaman industri yang ada jadi hal-hal terkait dengan bahan kimia ini yang mungkin ada kejadian-kejadian yang bisa dipelajari menjadi pengalaman apakah hal ini menimbulkan masalah jika tidak stop berarti aman jika iya ini apakah ini berbentuk kimia fisika bahaya biologi dan sebagainya semuanya dicatat kemudian lanjut apakah bahayanya apakah langsung membahayakan kehidupan apakah berbahaya setelah waktu yang lama kronis maksudnya tidak berbahaya tetapi memiliki efek kesehatan atau hanya mempengaruhi fisiologi dan psikologi jadi hanya mempengaruhi sedikit bagian-bagian tubuh manusia dan juga kejiwaannya gitu ya kalau langsung membahayakan kehidupan kita tanyakan lagi ini flowchart apakah mungkin proses dilanjutkan dalam bentuk sekarang untuk jangka pendek kalau iya apakah pengetahuan temporer yang efektif dapat dilakukan dengan cepat sorry pencegahan temporer kalau tidak proses dihentikan kalau iya ini masuk ke tahap pengendalian lalu yang tadi hanya mempengaruhi fisiologi dan psikologi terutama di pertimbangan aspek ekonomi dan sosial lalu kemudian masuk ke pertimbangan strategi strategi untuk pencegahan kemudian apakah perlu evaluasi sistemik kalau iya ya dilakukan penilaian kalau tidak ya dilakukan proses tahap pengendalian ini maksudnya sedikit alat bantu untuk identifikasi bahan-bahan kimia tersebut sehingga kalau kita lihat ada kimia berbahaya ya mungkin kita segera melakukan pengendalian kalau tidak berbahaya ya sudah tidak usah kalau berbahaya apa bahayanya nah itu kita tanyakan lagi nah ini jenis-jenis bahayanya kemudian dari jenis bahaya ini kita lanjut kepada pertanyaan untuk locat sehingga dampak bahayanya itu dapat kita lakukan tindakan preventif istilahnya walaupun memang sampai terjadi kejadian kita sudah siap juga dengan tindakan mitigasi bagaimana mengurangi dampak yang lebih besar daripada bahaya kimia tersebut kemudian yang ketiga ini material safety data sheet MSDS ini adalah dokumen tentang satu bahan kimia yang harus ada pada industri yang membuat menyimpan atau menggunakannya yang memberikan informasi tentang bahan kimia tersebut nah menurut capman 187 dan 99 tentang bahan kimia berbahaya MSDS ini harus berisi informasi tentang identitas bahan dan perusahaan pembuatnya komposisi bahan identifikasi bahayanya tindakan pertolongan pertama kalau terjadi kecelakaan tindakan penanggulangan apabila terjadi kebakaran tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran chemical spill kemudian penyimpanannya bagaimana dan penanganannya lalu pengendalian pemajanan dan APD apabila terpapar bagaimana pengendaliannya APD apa yang perlu dipakai sifat-sifat fisika dan kimianya reaktifitas dan stabilitasnya informasi toksikologi berapa tingkat level racunnya informasi ekologi mengenai lingkungan dampaknya terhadap lingkungan bagaimana pembohongan limbahnya bagaimana cara pengangkutan serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan dan informasi informasi yang mungkin diperlukan untuk bahan kimia tersebut nah lalu MSDS itu juga harus ada membuat nama produknya apa dan identifikasi bahayanya apa tanda bahaya dan artinya label-labelnya uraian resiko dan penanggulangannya lalu tindakan preventif atau pencegahan instruksi kalau terpajan atau terkena atau repapar instruksi untuk pencegahan kebakaran atau apabila terjadi kebakaran bagaimana pengendaliannya instruksi terhadap kebocoran dan tumpahannya instruksi untuk pengisian dan penyimpanannya referensi lainnya serta nama alamat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor pengelolaan pengendalian saat pembelian jadi saat membeli bahan kimia itu kita benar-benar harus tahu karakteristik dan spesifikasinya dengan detail lalu bagaimana penyimpanan dan suplainya kemudian pengendalian di proses produksi dan penunjang proses produksi jadi mungkin ada proses produksi itu langsung digunakan bahan kimia kemudian penunjang proses produksi jadi tidak langsung masuk ke proses produksi tapi ada tahap awal menjadi bahan adiktif atau apa gitu ya kemudian pengendalian limbah bahan kimia perbahayaan berhatihan tersebut dan APD yang perlu disiapkan pengendalian bahan kimia saat pembelian penyimpanan dan supply jadi terdapat beberapa macam bahan kimia tidak boleh digunakan karena membuat penipisan ozon yang disepakati dalam konvensi jenewa bahan-bahan tersebut seperti contohnya AL, PCB dan CC4 jadi kalau ada yang nawarin sebaiknya ditolak cari bahan kimia alternatif yang kegunaannya sama bahan kimia yang tidak boleh dipakai dalam perusahaan harus dikarantina jadi yang santai kita memakai bahan kimia yang sudah dilarang akan terkena saksi nanti dari pemerintah penerimaan saat penerimaan bahan kimia tersebut hal yang paling esensi bahan kimia yang diterima sama dengan bahan yang diorder jelas lah kalau beda yang jangan terima kesalahan penerimaan bahan kimia dapat merupakan sumber kecelakaan misalnya bahan kimia yang incompatibel dengan bahan kimia yang biasanya digunakan jadi bisa bereaksi walaupun dalam proses penyimpanan wap-wap bahan kimia itu akan bereaksi bisa terjadi mungkin ledakan apa-apa atau racun kesalahan penerimaan juga pernah terjadi pada truk tanker dalam cuaca buruk dan tidak memenuhi aturan yang berlaku yang memberikan asam sulfat ke tangki larutan natrium disulfat yang menyebabkan terjadinya evolusi sehingga menghasilkan gas sulfur dioksida SO2 gas yang mudah meledak untuk menghindarinya tangki dan selang penerimaan harus diberi label yang memadai jadi ada label-lebel tertentu untuk mencegah yang namanya incompatible karena akan bereaksi antara satu bahan kimia dengan bahan kimia tertentu LPG dikirim ada yang dalam bentuk tabung ada yang dikirim dalam kuantitas besar dalam bentuk bar storage seperti truk tangki LPG pemindahan dari truk ke tangki dapat mengakibatkan friksi gesekan-gesekan pada selang penghubung friksi membentuk listrik statis listrik statis ini dapat menjadi trigger yang pada keadaan tertentu akan memicu terjadinya kebakaran untuk menghindari hal tersebut maka pada selang harus diberi pentanahan atau groundlit itu selang diberi klaim yang mengikat kabel listrik yang diseluruhkan ke tanah kalau di groundlit maka efek listrik statis itu akan diminimalkan penyimpanan penyimpanan bahan kimia tergantung pada beberapa faktor bukan pada biaya dan ruang yang ada dan rekomendasi yang umum adalah bahan kimia harus diletakkan di tempat yang dingin kering ventilasi baik dan bangunannya memiliki sistem dainasi yang baik dingin disini gak pakai AC karena tempat penyimpanan bahan kimia itu harus ada ventilasi udara kering maksudnya tidak lembab bangunannya memiliki sistem dainasi yang baik sistem pembuangan yang baik cara penyimpanan atau paket atau kontainer harus ditentukan maksimum ketinggian 3 drum kalau ditumpuk sistem harus dibuat untuk proses yang berkelanjutan pada stok jadi kita buat sistemnya itu first in first out sehingga yang masuk pertama itu yang keluar duluan sehingga membatasi korosi yang terjadi di wadah atau pada beberapa kasus menaikkan tekanan drum akibat tingginya jumlah yang disimpan apapun metodenya bahan kimia tidak boleh diletakkan di lantai atau di lapangan terbuka penyimpanan bahan kimia harus mengantisipasi terjadinya kebocoran sehingga diperlukan peralatan yang memadai tingkat pengamanan tertiary containment tingkat pertama ya first containment adalah wadah bahan kimia berbahaya baik dalam bentuk drum besar kecil atau botol tingkat kedua adalah secondary containment adalah dudukan drum yang memiliki tempat untuk menampung kebocoran bahan kimia dan tempat tersebut dapat dikeringkan melalui keran yang terdapat di wadah dudukan tersebut jadi untuk bahan-bahan kimia jangan diletakkan di lantai kemudian antisipasi terjadinya kebocoran ada containment penampungnya ada tertiary containment kemudian ada secondary containment secondary containment itu dudukan drum yang memiliki tempat untuk menampung kebocoran ini gambaran tertiary containment dan secondary containment untuk penampungan terhadap kalau terjadi kebocoran dari ban kimia tersebut ini ditumpuk tiga klasifikasi bahaya di Indonesia kita memakai klasifikasi NFPA National Fire Protection Association yang bermarkas di New York Amerika Serikat ini klasifikasi ini ditungguh berdasarkan kesehatan untuk manusianya lalu klasifikasi mudah terbakar flammability flammability hazard dan reaktivitas reactivity hazard ini ada lambang-lambangnya tingkat bahaya terhadap kesehatan dilambangkan dengan warna biru lalu ada levelnya untuk level 4 ini bahan yang dapat menyebabkan kematian pada keterpaan jangka pendek atau yang dapat menimbulkan luka fatal meskipun ada pertolongan dengan segera lalu pada level 3 ini bahan yang dapat menimbulkan akibat serius pada keterpaan pajanan keterpaan segera level 2 bahan yang pada keterpaan intensif atau terus-menerus dapat menimbulkan luka meskipun tidak ada pertolongan segera 1 bahan yang tidak berbahaya meskipun kena api 0 bahan yang tidak berbahaya meskipun kena api jadi semakin tinggi paling tinggi 4 ini makin berbahaya ini lambang-lambang dengan angka-angka level dan juga warna warna orange ini atau kuning ini mudah bereaksi ini biru warna untuk lambang kesehatan merah mudah terbakar flammability klasifikasi flammability mudah terbakar kalau tadi klasifikasi untuk kesehatan kemudian untuk flammability untuk 4 bahan yang segera menguap dalam udara normal dan dapat terbakar dengan cepat kalau klasifikasi 3 bahan cair atau padat yang dapat dinyalakan pada suhu biasa kalau 2 bahan yang perlu sedikit dipanaskan baru dia beraksi kalau 1 bahan yang perlu dipanaskan sebelum dibakar 0 bahan yang tidak dapat dibakar klasifikasi 0 sampai 4 kemudian reaktifitas reaktifitas adalah ukuran derajat kemudahan dalam melepaskan energi dengan sendirinya atau akibat kontak dengan air atau bahan lain derajat bahaya dilambangkan dengan warna kuning reaktifitas kuning ini ada klasifikasi 4 3 2 1 dan 0 kalau 4 ini bahan yang dengan mudah dapat diledakkan atau meledak pada suhu dan tekanan biasa atau sensitif terhadap pengaruh mekanik atau panas klasifikasi 3 bahan yang mudah meledak tapi memerlukan sumber penyebab yang kuat seperti suhu tinggi klasifikasi 2 bahan tidak stabil dan menghasilkan reaksi hebat tetapi tidak meledak klasifikasi 1 bahan yang stabil pada keadaan normal tetapi tidak stabil pada suhu tinggi kalau 0 bahan yang stabil juga tidak reaktif meskipun kena api atau pada suhu tinggi jadi jadi paling tinggi 4 itu semakin reaktif klasifikasi HIMS atau Hazardous Material Identification System jadi identifikasi material sistem identifikasi material yang berbahaya mencantumkan kode atau alat pelindung diri APD seperti untuk kode A ini seti glasses B seti glasses and gloves C seti glasses gloves and apron apron itu pelindung wajah pelindung wajah dan juga mungkin sekaligus kepala lalu klasifikasi D face shield tameng wajah gloves dan apron kemudian E safety glasses kacamata safety gloves sarung tangan and a dust respirator jadi semacam masker klasifikasi E safety glasses gloves apron and a dust respirator dan lain-lain jadi kalau klasifikasi A cukup dengan safety glasses kacamata safety kalau B safety glasses dan sarung tangan C kacamata safety sarung tangan dan pelindung ini muka dan kepala kalau D ada pelindung wajah sarung tangan dan pelindung muka dan kepala E kacamata safety sarung tangan dan masker F kacamata safety sarung tangan pelindung muka dan kepala dan juga masker klasifikasi lain selain klasifikasi NFPA dan HIMS tadi dalam dokumen bahan kimia dipergunakan pula kode resiko yaitu R ini risk resiko dan kode keselamatan safety itu S seperti contohnya R1 eksplosif bila kering kemudian R2 eksplosif bila kena benturan gesekan atau sumber api R3 resiko tinggi terhadap eksplosif bila kena benturan gesekan dan sumber api R4 membentuk senyawa metal yang eksplosif R35 penyebab kebakaran yang parah pada kulit dan lain-lain sedangkan kode yang selanjutnya S safety keselamatan S1 jaga selalu tertutup S2 jaga dari anak-anak S3 jaga dalam suhu dingin S4 jauhkan dari pusat kehidupan S5 jaga isi dalam satu bahan tertentu S6 jaga dalam gas inert cair S24 jaga kontak dengan kulit S25 jaga kontak dengan mata S26 bila kena mata cuci dengan air dan pergi ke dokter es krim silahkan dimakan kemudian contoh penggunaan kode ini bahan kimia trichloroacetic acid kode resikonya R35 kode S 24 25 26 jadi R35 ini penyebab kebakaran yang parah pada kulit lalu S24 25 26 jaga kontak dengan kulit dengan mata kemudian 26 bila kena mata cuci dengan air dan pergi ke dokter ini kode-kode nya nah orang-orang teknisi katekimia harus tahu ya kode-kode ini dan itu sudah harus di luar kepala artinya di luar kepala itu enggak lupa gitu paham seharusnya luar kepala itu dia enggak tahu sama sekali kemudian APD alat pelindung diri ini pengendalian secara teknis yaitu pengendalian langsung pada sumbernya merupakan alternatif pertama alternatif terakhir adalah pemakaian APD jadi alat pelindung diri itu pengendalian terakhir yang memitigasi meminimalisir dampak resiko dari satu bahaya macam-macam alat pelindung diri ada pakaian kerja untuk melindungi dari panas radiasi harus dilapisi dengan bahan yang bisa merefleksi panas misalnya aluminium lalu pakaian kerja untuk panas konveksi terbuat dari katun yang mudah menyerap keringat lalu pakaian kerja untuk radiasi mengion harus dilapisi dengan timbal lalu pakaian kerja tahan luang kimia terbuat dari karet atau plastik kemudian pakaian yang bersifat sebagai isolasi terhadap panas misalnya wall katun asbest kalau asbest ini bisa tahan sampai 500 celsius kemudian ada lagi namanya alat pelindung kepala ada seti helmet seti helmet ini dipakai untuk melindungi kepala dari bahaya kejatuhan terbentur dan terpukul benda keras dan tajam bahannya bisa dari plastik ada bisa dari backlight ada hood ini tutup kepala dipakai untuk melindungi kepala dari bahan kimia panas radiasi terbuat dari asbest atau kain yang dilapisi aluminium ada head atau cap yaitu topi yang dipakai untuk melindungi kepala dari kotoran ini sepatu helmet ini safety glass oke itu dasar-dasar pengenalan bahan kimia berbahaya sekarang kita lanjut yang kedua jenis dan simbol bahan-bahan kimia berbahaya jadi tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit ada sifat bahayanya ada yang beracun korosif mudah terbakar dan eksplosif mudah meledak interaksinya bisa dengan uap air seperti hidrolisa exoterm bisa dengan oksigen terjadi kebakaran pyroforik bisa berinteraksi dengan panas bisa terbakar interaksi dengan tumbukannya terjadi gesekan mekanik lalu interaksi dengan bahannya antara lain bahan oksidator dan reduktor dan juga dengan logam dan asam kemudian bahayanya terhadap pabrik pekerja masyarakat dan lingkungan karena kalau terjadi kebakaran dan juga keledakannya semua ini akan terkena dampaknya pabriknya hancur pekerja mungkin bisa cedera fatality masyarakat juga terdampak dan juga lingkungan klasifikasi bahan kimia berbahaya ada 9 klasifikasi bahan kimia beracun toxic agent bahan kimia corrosive corrosive chemical bahan kimia mudah terbakar flammable substances bahan mudah meledak eksplosif bahan oksidator oxidation agent bahan reaktif terhadap air botar sensitive substances substances bahan reaktif terhadap asam acid sensitive substances gas bertekanan compress gases bahan radioaktif radioaktif sebagai catatan BKB atau bahan kimia berbahaya bisa memiliki satu atau lebih sifat-sifat di atas kemudian ada bahan kimia beracun ini contohnya logam atau metaloid timbal air raksa kadmium krom arsen fosfor kemudian pelarut organik seperti alkohol hidrokarbon alifatik SK terhalogenasi SK aromatik SK terhalogenasi seperti klorofom ini rumus kimianya CHC I3 atau CC I4 kemudian SK aromatik benzin dan toluen alkohol sendiri ada beberapa golongan juga ada metanol ada etanol kemudian hidrokarbon alifatik ada jenis heksana dan heptana kemudian gas beracun ada espeksian seperti nitrogen karbon karbon dioksoda argon helium ada gas toksik seperti HCN HCN AS H3 HCN ini kalau tidak salah asam cyanida kemudian ada gas asfixion dan toksik seperti ADO-S hidrogen sulfida kemudian ada jenis karsinogenik yang dapat menyebabkan terjadinya kanker seperti asbest benzin vinil krom aprilonitril amino depinil berylium NI karbonil lalu pesticida ada golongan organoklorin ada organoposfat ada karbamat organoklorin itu seperti endrin aldrin piodan dieldrin yang golongan organoposfat seperti paration diazinon timet dan malation dan golongan karbamat temik bygon furadan sevin kemudian ada bahan kimia korosif sifatnya bereaksi dengan jaringan tubuh seperti kulit mata dan saluran penapasan lalu yang jenis padat ada NaOH KOH CAO CAOH2 yang dalam bentuk organik fenol TCA trichloro acetic acid bahainya ada terhadap kulit dan mata yang bentuk cair yang anorganik H2SO4 HNO3 ACL asam klorida H3PO4 yang organik asam formiat asam asetat asam oksalat bahainya sama terhadap kulit dan mata yang dalam bentuk gas dan uap CL2 ACL BR2 SO2 sulfur oksida NH3 dan NOX paling berbahaya bergantung pada kelarutan dalam air dan sifat bahaya bergantung pada kelarutan ini dampak-dampaknya bisa mempengaruhi masuk ke pernafasan mempengaruhi kinerja paru-paru menyebabkan ekspiksia seperti perasaan tercekik karena karena dia akan menutupi saluran pernafasan dan menghambat masuknya oksigen nah kemudian ini alveoli bagian-bagian yang paling kecil di paru-paru tempat disini darah mengambil oksigen jadi bereaksi dengan oksigen mengikat oksigen lalu dibawa ke seluruh tubuh di alveoli ini bereaksi dengan darah mengikat o2 atau oksigen dan kemudian melepaskan karbon dioksida dan NO2 ke udara kemudian bahan kimia mudah terbakar ada jenis zat padat seperti fosfor rayon hibrida logang bubuk halus ada yang berbentuk cair petroleum ether aceton ester hexan taluen kemudian karbon disulfida ada yang berbentuk gas gas alam acetylene hidrogen kemudian bahan kimia eksplosif ini ada yang struktur bahan tidak stabil ini contoh-contohnya yang bentuknya ikatan rangkap ikatan karbon dengan nitrogen ikatan karbon dengan oksigen yang disebut peroksida kemudian ikatan karbon nitrogen dan oksigen c, n, dan o c, n, dan o seperti contohnya nitroso dan alkyl nitrat kemudian ikatan nitrogen dan oksigen n, o ini contohnya nitrogen dan unsur lainnya ada ada H2 NOH yang disebut hidroxilamin kemudian ada ikatan nitrogen dan unsur lain yaitu NX ini N dengan halogen N logam ini derivat logam N dengan S nitrogen dengan sulfur bahan kimia oksidator sifatnya menghasilkan oksigen yang reaktif dan juga membakar atau mengoksidasi bahan lainnya yaitu yang disebut reduktor contoh KMNO4 KClO3 K2 Cr2O7 H2O2 K2 S2O8 KLO3 ini bentuk anorganik sedangkan bentuk organiknya benzyl peroksida acetylin peroksida etheroksida asang perasetat prinsip reaksinya adalah untuk oksidator dia menghasilkan produk plus O oksigen untuk reduktor plus oksigen ini menghasilkan produk plus energi bahan reduktor adalah bahan organik mudah terbakar seperti SK dan pelarut kemudian ada bahan reaktif terhadap air ini bahan plus air sama dengan produk plus H2 plus energi contohnya alkali atau logam seperti kalium dan kalsium lalu oksidialogam atau nonogam nah dari reaksi kimia ini kita lihat ya Na plus H2O jadi natrium dicampur dengan air akan terjadi natrium hidroksida NaOH plus 1 per 2 H2 plus panas nah setengah H2 plus panas ini bersifat eksplosif jadi bahan ini reaktif terhadap air jadi natrium kalau diberikan air dia akan bereaksi menghasilkan bahan yang bisa saja eksplosif atau mudah meledak kemudian bahan reaktif terhadap asam ini bahan plus air sama dengan produk plus H2 plus energi ini seperti contohnya oksidator ya KClO3 plus H plus sama dengan K plus plus HClO3 kemudian KMNO4 plus H plus sama menjadi K plus HMNO4 ini artinya oksidator dia dalam reaksi ini melepaskan oksigen kemudian bahan logam logam plus oksidator sama dengan gas toksik jadi logam bereaksi dengan asam oksidator akan menghasilkan gas yang berbahaya seperti H2SO4 asam sulfat PKT pekat dan HNO3 gas bertekanan penyebab bahaya tekanan tinggi sifat-sifat gas itu aspeksian dapat menyebabkan tercekik tidak bisa menyerap oksigen toksik beracun korosif menyebabkan kerusakan logam flammable mudah terbakar ini gas-gas bertekanan seperti acetylene hidrogen klor nitrogen etox dan amonia dengan penggunaan masing-masing acetylene untuk gas bakar hidrogen untuk hidrogenasi chlorine untuk klorinasi nitrogen untuk penginert penginert itu menyerap oksigen kemudian etox ini untuk sterilisasi amonia untuk bahan baku pendingin untuk acetylene bahayanya adalah aspeksian susah bernafas flammable mudah meledak hidrogen flammable mudah meledak klor toksik beracun nitrogen aspeksian susah bernafas etox flammable mudah terbakar amonia toksik beracun kemudian PBB juga mengeluarkan standar-standar klasifikasi PBB ya hampir-hampir mirip dengan klasifikasi yang dibuat oleh negara kita dari kemenakar jadi di Indonesia hal-hal yang berhubungan dengan selamatan kerja itu regulasinya diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan kemudian simbol-simbolnya dari tadi enggak ada simbol padahal ini judulnya mengenai simbol ini simbol bahan mudah meledak jadi ada gambaran seperti meledak kemudian simbol gas mudah terbakar ini ada merah dengan lambang api gas beracun ya dasarnya putih ada gambar tengkorak gas bertekanan tidak mudah terbakar ini warnanya hijau tua kemudian bahan cair mudah terbakar sama ya merah dengan ada gambar api lalu yang keempat ini bahan padat mudah terbakar ini ada garis-garis gas merah dan putih ada bahan dapat terbakar spontan ada bahan bila basah mengeluarkan gas mudah terbakar yang biru yang kelima bahan pengoksidasi ya oksidator menghasilkan oksigen dalam bereaksi warnanya kuning kemudian bahan pengoksidasi organik kemudian ada bahan beracun poison selalu lambangnya putih dengan gambar tengkorak poison kemudian penyebab mengganggu kesehatan harmful ini ada tanda kali silang kemudian penyebab infeksi atau mengandung penyakit ini ada bahan radioaktif ini putih ada tulisan radioaktif ini lambang radioaktif ada bahan korosif standar NDVE juga mengeluarkan standar-standar untuk bahan berbahaya terhadap kesehatan health hazard tadi sudah kita bicarakan terhadap kebakaran fire hazard dan reactivitas reactivity hazard ini ada klasifikasinya 0-4 sudah kita bahas tadi diulangi lagi disini ini tanda simbol dari FPA klasifikasi 0-4 ini lambang simbol bahayanya di Eropa juga hampir milik tapi agak sedikit berbeda dengan yang dipakai di Indonesia ini simbol label untuk bahaya yang dipakai di Eropa ada lambang yang keluarkan oleh GHS globally harmonized system ini standar internasional yang pakai juga di dunia penerbangan untuk pengangkutan dalam penerbangan di laut dan sebagainya standar-standar lambangnya seperti ini ini standar GHS oxidizer mengoksidasi menghasilkan oksigen dalam reaksi flammable mudah terbakar eksplosif mudah meledak beracun toxic sulfur corrosive gas bertabung bertekanan gas bertekanan karsinogen dapat menyebabkan panker ini berbahaya terhadap lingkungan environmental toxicity kemudian ini tanda beracun juga ini simbol-simbol bahaya lainnya jadi ada beberapa standar standar Eropa NFPA yang dipakai di Amerika ada standar dari PBB ada standar dipakai GHS jadi yang banyak dipakai secara internasional ada dari GHS kemudian lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet MSDS tadi sebenarnya di material yang pertama juga sudah kita bahas MSDS secara singkat lembar data keselamatan bahan bila Anda bekerja dengan bahan atau senyawa berbahaya maka Anda perlu mempunyai dan memahami lembar data keselamatan bahan atau LKB atau bahasa inggrisnya material safety data sheet atau MSDS dengan lembar data keselamatan bahan atau MSDS Anda dapat menutupi cara bekerja dengan aman dan sehat karena semua petunjuk ada di MSDS atau LDKB tidak ada satu bentuk MSDS yang bersifat universal Anda dapat menemukan banyak model dari beberapa negara tetapi selalu ada kesamaan informasi bila Anda memahami Anda dapat memanfaatkan model apa saja untuk keselamatan Anda LDKB adalah MSDS versi Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh para pekerja analis mahasiswa dan sarjani Indonesia tetapi LDKB bukan terjemahan jadi ingat ya bukan terjemahan LDKB adalah material safety data sheet versi Indonesia dimana dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan kimia yang beroperasi di Indonesia sehingga MSDS-nya ditulis dalam bahasa Indonesia tapi bukan terjemahan dari versi luar negeri atau versi bahasa Inggris pentingnya ilmu untuk keselamatan banyak kecelakaan kecelakaan kimia baik dalam laboratorium maupun dalam proses industri yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan bahaya bahan kimia berbahaya dengan LDKB Anda mempunyai ilmu untuk mengendalikan bahan kimia bahaya bahan kimia andai kata bahan kimia berbahaya itu adalah ular maka dengan LDKB Anda menjadi pawang ular lembar data keselamatan bahan saat ini telah dibuat dalam 4 volume ada volume pertama kedua ketiga dan keempat yang masing-masing berisi petunjuk keselamatan kimia untuk 60 bahan atau seluruhnya ada 240 bahan kimia yang banyak dipakai di Indonesia ini masing-masing volume standar LDKB itu ada 60 bahan karena kita sudah sampai kepada volume keempat maka 60 kali 4 di Indonesia sudah ada ulasan untuk 240 bahan kimia nah isi dari lembar data keselamatan bahan itu adalah informasi mengenai bahan di sini ada nama bahan kimianya formulanya rumus kimianya nomor BM dan nomor casnya jadi ada standar dari internasionalnya sehingga ada penomoran standarnya kemudian label atau simbol bahaya ada sifat bahaya terhadap kesehatan terhadap kebakaran dan terhadap reaktifitas ada sifat fisikanya juga yang dijelaskan lalu usaha keselamatan dan pengamanan di sini termasuk penanganan dan penyimpanan bahan kimia tersebut kemudian penanganan tumpahan dan kebocorannya terjadi lalu APD yang diperlukan kemudian bagaimana pertolongan pertama bila terpapar atau terpajang dan bagaimana konsep pemadaman apinya lalu ada info mengenai lingkungan agar bahan kimia tersebut tidak sampai merusak lingkungan tujuan LDKB adalah memberikan informasi ringkas tentang sifat dan bahaya bahan kimia serta cara penanganannya secara aman peruntukannya adalah untuk pekerjaan laboratorium kimia seperti untuk analis teknisi dan peneliti kimia juga pekerja dalam industri kemudian pekerjaan dalam penyimpanan bahan kimia yaitu budang dan pelabuhan serta mahasiswa dan pengajar dan juga untuk perpustakaan sedangkan volumenya sendiri volumenya pertama itu diterbitkan tahun 1998 dengan 60 bahan volumenya volume kedua tahun 1999 dengan 60 bahan volume ketiga 2001 dengan 60 bahan volume keempat 2002 dengan 60 bahan jadi saat ini jatuhnya standarnya ada 240 bahan 4 volume di sini EDKB ini memberikan informasi tentang bahan tersebut yaitu identifikasi bahan dan simbol bahayanya seperti ini hidrogen sulfida bahayanya dengan labelingnya dijelaskan di sini lalu klasifikasinya kemudian nama bahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sinonimnya untuk nama kimianya dan nama dagangnya kemudian ada nomor CAS atau standar chemical abstract services ada nomor LKB nomor lembar pesawat tambahan ada berat molekulnya ada simbol bahaya yang dipakai standar United Nation PBB ada standar NFPA kemudian ada penjelasan apakah bahan kimia tersebut kemudian jenis nyawanya apakah padat cair atau gas kegunaannya untuk industri dan untuk masyarakat apa lalu bahaya utamanya apakah beracun mudah terbakar korosif iritan atau mudah mudah dari kolom kedua mengenal jenis sifat manfaat dan bahaya bahan secara garis besar kemudian ada penjelasan terhadap bahaya terhadap kesehatan etep jangka pendek dan panjangnya apakah akut atau kronis sasarannya dan gejalanya kemudian nilai ambang batasnya penjelasan untuk TWA time weighted average jadi TWA ini bisa bekerja seharian time weighted average 8 jam sehari standarnya menurut kronika lalu style short term exposure limit ini hanya boleh terpapan 15 menit jadi 15 menit itu digunakan untuk evakuasi dari daerah terdampak terpapan lalu ada nilai ambang batas untuk skin kulit lalu ada istilah A1 A2 LD50 LC50 ini untuk pengujian dengan binatang percobaan ini untuk konsentrasi cairan sifat bahaya kesehatan memberi naluri pada kita untuk selalu menghindari kontak dengan bahan baik lewat pernafasan maupun pencernaan dan kontak kulit menghindari penyakit akibat bahan kimia jauh lebih mudah daripada mengobati karena efeknya kebanyakan bersifat irreversible jadi karena lebih baik mencegah dimana-mana juga prinsip kesehatan lebih baik mencegah karena kalau sudah terdampak terpapan mengobatinya lebih susah karena dia akan ada dampak-dampak sampingan lainnya kemudian ada penjelasan terhadap bahaya terhadap kebakaran penjelasan apakah jenis bahan itu flammable atau combustible jadi sama-sama mudah terbakar cuman perbedaannya adalah antara flammable dengan combustible ini dari flash point dan ignition point-nya atau titik nyala dan titik bakarnya kemudian ada istilah flammable range ini lower flammable range ini upper flammable range jadi level terbawahnya apa level atasnya apa sifat kemudahan terbakar memberikan inspirasi pada kita untuk menjauhkan bahan dari sumber pemanas seperti contohnya api terbuka loncatan api logang panas loncatan listrik kemudian ada penjelasan untuk bahaya reaktif reaktifitas disini menjelaskan sifat inherent kestabilan senyawa sifat oksidasinya kemudian polimerisasinya sifat-sifat bahannya kemudian interaksinya dengan oksigen dan air apakah dia sensitif terhadap air atau sensitif terhadap oksigen reaksi senyawa oksidator kemudian interaksinya dengan panas dan lalu penjelasan interaksinya dengan bahan-bahan lainnya mungkin bisa berinteraksi dan dampak atau akibatnya apakah peledakan kebakaran atau emisi gas beracun mengeluarkan gas beracun memahami kestabilan bahan kandungan oksigen dan reaktifitas dengan bahan lain dan lingkungan amat bermanfaat untuk pengendalian reaksi eksotermik reaksi mengeluarkan panas serta penyimpanan bahan di gudang kemudian kemudian ada penjelasan juga di LDKB mengenai sifat-sifat fisika sifat-sifat fisiknya dari bahan kimia tersebut memahami karakteristik bahannya atau petunjuk dalam pengendalian bahaya seperti nanti dijelaskan titik didinya dan titik lelehnya dan mengetahui wujud bahan dan perubahan fasa daripada bahan kemudian mengetahui tekanan uap dan berat jenis uapnya ini penting untuk mengenali bahaya toksik sifat beracunnya dan sifat kebakarannya wujud zat dan bau guna mengidentifikasi sesuatu yang aneh atau kemungkinan berbahaya lalu kelarutan dalam air dan berat jenis untuk mengetahui apakah bahan akan mengapung tenggelam atau larut dalam air penanganan dan penyimpanan jadi dalam LDKB juga ada petunjuk mengenai penanganan bahan kimia tersebut dan petunjuk cara penyimpanannya ini kiat-kiat terbentuknya uap atau gas bahan dalam tempat kerja mengurangi penyebaran cemaran menghindari kontak dengan tubuh atau toksik dan korosif menghindari panas api clamable dan eksplosif serta APDAP yang harus dipakai kemudian bagaimana penyimpanan bahan tersebut syarat-syarat ruangannya untuk menjaga kestabilan bahan serta bahan incompatible dengan bahan apa dia dapat bereaksi untuk mencegah interaksi kemudian ada petunjuk juga dalam EDKB untuk penanganan tumpahan dan kebocoran disini memberikan petunjuk bila terjadi kecelakaan dan usaha pengamanan manusia dan barang strategi penanganan dan perlindungan diri serta bagaimana cara pembersihan lokasi tumpahan tersebut tumpahan dan kebocoran bahan harus ditangani dengan cepat tepat dan aman pengetahuan akan bahaya toksik racun korosif dan mudah terbakar serta sifat-sifat fisika mutlak diperlukan agar bahan dapat terkendali jangan lupa memakai alat pelindung diri kemudian petunjuk mengenai APD yang digunakan APD ini merupakan cara terakhir untuk mengurangi keterpaan atau pajanan setelah penanganan secara engineering dan cara kerja yang aman telah dilakukan APD mungkin untuk perlindungan penafasan seperti memfilter debu masker penyerap gas dan uak organik atau masker pakai cartridge lalu SCBA self-content breathing apparatus untuk melindungi penafasan dengan memakai sistem penafasan secara internal dengan tabung sendiri sehingga tidak terpengaruh oleh udara-udara luar dan mungkin beracun kemudian ada APD untuk pelindung mata dan muka seperti kacamata kacamata safety safety google google kacamata resep muka facial kemudian ada pelindung kulit gloss sarung tangan sepatu dan pakaian kerja lalu kalau terjadi insiden bagaimana cara pertolongan pertama insiden karena bahan kimia tersebut disini ada penjelasan juga untuk pertolongan pertamanya berikan P3K agar akibat kecelakaan tidak lebih parah dan membantu kemudahan pengobatan selanjutnya jadi pertolongan pertama sebelum ditolong oleh pihak medis untuk kecelakaan kimia seperti terhirup segera bawa ke tempat udara segar apabila terkena mata cuci dengan air bersih dengan air yang mengalir terus alirkan air kemudian jika terkena kulit cuci dengan air segera ambil kontaminannya lalu kemudian bawa ke dokter atau rumah sakit untuk pengobatan selanjutnya dan ada petunjuk juga jika terjadi bahaya kebakaran itu strateginya adalah tindakan yang cepat dan tepat tentunya pilih apa yang tepat kemudian evakuasi atau pelindungan diri untuk apa yang sendiri ada yang dalam bentuk karbon dioksida CO2 ada dry powder atau bubuk kimia kering dan halon halon ini efektif tapi semenjak diketahui dia menerus kelapisan ozon halon ini sudah dilarang kemudian ada bentuk air untuk kebakaran khusus kelas A saja lalu busa untuk kebakaran kelas A dan B terutama kelas B lalu air dan busa tidak untuk kebakaran listrik atau kelas C yang bisa ABC itu adalah dry powder atau bubuk kimia kering alat pemadam api ringan perlu digunakan secara efektif yakni cepat tepat dan sebelum api membesar jadi kalau api masih kecil apar kita bisa berdayakan tapi kalau api sudah semakin besar segera evakuasi keluar dari area yang terbakar bila api telah membesar dan mengancam keselamatan segera panggil pasukan pemadam kebakaran kemudian ada petunjuk juga dalam LDKB untuk perlindungan terhadap lingkungan LDKB memberikan informasi singkat tentang bahaya bahan terhadap lingkungan dan cara penanganannya bagaimana sifat keasaman dan kebasaan daripada bahan kimia tersebut berpengaruh telah perlingkungan pengaruhnya terhadap keselamatan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan binatang atau tanaman dan lingkungan dan dijelaskan juga baku mutu lingkungannya sampai seberapa yang tidak boleh melebihi baku mutu yang dapat mencemari mengganggu lingkungan kemudian dijelaskan teknik penanganan limbahnya mulai dari konsep netralisasi detoksikasi pemisahan dan pemusnahan kemudian kemudian ada hak cipta cipta dari bahan kimia tersebut yang mungkin sudah diklaim oleh seseorang atau suatu badan perlindungan cipta larangan reproduksi dan sanksi pelanggaran dalam kurang waktu sampai dengan 50 tahun setelah penulis meninggal ya ini contoh salah satu LDKB lembar data keselamatan bahan nomor casnya 107 02 dan 8 107 02 8 nama bahannya akriladenya atau akrilik aldehyde berat molekulnya 356 07 lalu labelingnya ini flammable liquid poison gas dan kemudian ini klasifikasi bahan berbahayanya toksisitasnya 0 sifat flammable-nya dalam kategori 4 kemudian sifat reactivity-nya 3 kemudian karsinogen-nya tidak ada data lalu akrilene dipakai sebagai bahan pembuat koloida logam juga pembuatan plastik dan parfum juga sebagai bahan intermediate pembuatan gliserol poliuretan dan resin poliester dalam militer dipakai sebagai campuran gas beracun atau gas air mata karena sifatnya yang iritan pada mata juga dipakai sebagai bahan herbicida untuk racun-racun tumbuhan untuk penghilang hama pada tumbuhan tanaman kemudian dijelaskan sifat-sifat bahayanya terhadap kesehatan disini dijelaskan ada nilai ambang batasnya juga toksisitasnya untuk kebakaran dijelaskan juga UFL titik nyalanya titik bakar indeksian point dan seterusnya sifat reaktifitasnya dijelaskan lalu sifat-sifat fisika kemudian bagaimana keselamatan dan pengamanannya dalam ini penanganan dan penyimpanan dalam tumpahan dan kebocoran semua dijelaskan APD-nya yang mana yang harus dipakai ini dijelaskan lalu pertolongan pertamanya seperti apa ini juga ada penjelasannya serta pemadaman APD-nya seperti apa ada penjelasannya kemudian ada juga informasi mengenai lingkungan dan juga hak cipta ya inilah contoh salah satu contoh LDKB atau lembar data keselamatan bahan jadi LDKB ini adalah MMSDS versi Indonesia bukan terjemahan mudah dipahami 5 menit baca ringkas dan dalam bahasa Indonesia tujuannya keselamatan dan kesehatan dalam penanganan bahan kimia berbahaya kemudian materi terakhir hari ini pengelolaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya ini ada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama ini juga permenangan nomor 187 tentang bahan kimia berbahaya Nah untuk konsep penyimpanan sebenarnya di LDKB juga sudah ada cuman kan kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya penyimpanan bahan kimia itu juga perlu memperhatikan bahaya inkopatibel tadi ya jadi artinya dia ada tidak cocok dengan satu bahan kimia lainnya sehingga dua bahan kimia ini tidak boleh disimpan bersamaan di dalam satu gudang harus terpisah karena inkopatibel akhirnya uap-uap dari bahan kimia itu di dalam gudang tersebut bisa lama-kelamaan bereaksi dan hasil reaksi itu dapat menyebabkan bahaya seperti mungkin terjadi ledakan jadi dengan penyimpanan yang baik maka kita akan mengetahui cara untuk melindungi kesehatan manusia dan pekerjanya yang ada di perusahaan menghindari tumpahan atau pencemaran lingkungan dan memenuhi aturan yang berlaku disini ada hirarki pengelolaan B3 atau bahan kimia berbahaya mulai dari eliminasi substitusi engineering administrasi dan PPN ini adalah standar hirarki pengendalian resiko yang dipakai di ISO 31000 manajemen resiko eliminasi menghilangkan sumber bayanya substitusi mengganti alat metode dimana bahainya lebih kecil engineering mengatur desainnya supaya alat metode dan bahan itu tidak berbahaya administrasi mengatur secara administratif dan terakhir dengan memakai alat lindung diri informasi yang diperlukan dalam penanganan B3 ini nama dan formula bahan semuanya ada di LDKB sifat fisik wujud fisik sifat kimia dan sifat bahaya semuanya ada di LDKB bahaya fisiknya bahaya terhadap kesehatan karakteristiknya bahaya terhadap lingkungan sudah kita bahas semua di LDKB tadi lalu apa jenis bahannya eksplosif gas mudah menyala kemudian mudah mudah terbakar carian oksidator yang dapat dalam reaksi mengeluarkan oksigen sehingga oksigen dapat semakin banyak di udara dan dapat bersifat eksplosif ini tulisannya kok kayak gini-gini lalu ada namanya padatan pirofirik padatan yang walaupun sedikit mampu menyala dalam 5 menit setelah kontak dengan udara sangat reaktif terhadap udara zat suara reaktif dianggap bersifat mudah meledak juga silahkan tulisannya numpuk iya padahal tadi waktu saya buka enggak kalau di ini di pdf nya itu numpuk juga enggak nanti mungkin saya perbaiki ini lagi kayaknya di slide nya ini nanti saya perbaiki dulu baru saya convert ke pdf lagi jadi susah dibaca ini kayak gini ya intinya ini penyimpanan kemudian penggunaannya tadi sudah banyak kita bahas di kita sudah bahas di ini LDKB jadi lembar data keselamatan bahan itu kan bagaimana kita melakukan penyimpanan bahan kimia ini kemudian tergantung sifatnya apakah dia bersifat karsinogenik reaktif clamable atau dia bersifat eksplosif dan sebagainya atau bersifat toksik jadi nanti saya perbaiki dulu di slide nya supaya bisa dibaca ya bahwa Pak nanti saya nanti saya kirim ulang ya Pak iya nanti saya kirim ulang iya sorry tadi soalnya kemarin tadi malam saya baca bagus-bagus aja tiba-tiba sekarang tulisannya berantakan kayak gitu oke untuk hari ini silakan kalau ada pertanyaan tadi materi terakhir karena gak dibaca yaudah kita perbaiki dulu slide-nya nanti Pak Suranto Pak Rahmat Pak Hadi Prasidio Pak Agung Lugroho ada pertanyaan mungkin mau dibahas kalau boleh tahu Bapak-Bapak ini bagian apa ya di WTP oh di WTP ya oke Pak kalau kita tetap bukan sisi bahwa bahunya 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 menyengat Pak kalau bau menyengat ya mungkin pakai masker yang dapat apa hilangkan bau ya ada masker tertentu jadi bukan masker biasa tapi ada masker tertentu dia ada penyaringnya juga sehingga dia dapat mereduksi apa tempat dari bau tersebut nanti saya coba cari mungkin masker yang dapat menghilangkan bau ya dipakai lapisan karbon juga itu dapat mengurangi bau karena masker yang biasa ini ada yang pakai lapisan karbon biasanya itu mengurangi bau juga ya memang bawanya kayak gimana Pak bau kotoran bau bangkai atau bau apa kebeklin 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 ya tinggal masuk dalam hidup ya kalau memang enggak tahan baunya setiap masuk pakai SCBA tapi repot ya bobo lagi SCBA karena kalau SCBA kan kita berarti enggak tergantung udara luar gimana kan SCBA tahannya paling lama 45 menit begitu segera keluar tahu kan SCBA self-content beriting aparatus di sana enggak pakai SCBA ya pakai apa Pak self-content beriting aparatus enggak ada enggak ada Pak ya itu biasanya untuk confined space aja sih ya kalau kalau gini ya kalau namanya bau itu selama baunya itu enggak menimbulkan toksik atau racun ya enggak apa-apa ditahan aja lama-lama biasa juga kan itu orang-orang di tempat sampah itu kan awalnya mungkin enggak tahan dengan bau sampah tapi karena hari-hari di tempat sampah akhirnya mereka jadi kebal aja biasa bisa tapi kalau memang ingin mengurangi ada masker-masker yang ada pakai lapisan karbon itu dapat sedikit mengurangi bau saya biasanya ada masker untuk ini mereknya Nesker itu ada yang pakai lapisan karbon oke begini aja jadi karena tadi tulisan bertumpuk saya perbaiki dulu nanti besok kita sedikit bahas lagi sebelum kita bahas materi hari kedua kita bahas materi hari pagi saya perbaiki dulu kalau ada pertanyaan atau apa lanjutnya mungkin kita di WM Group aja kita bisa diskusi oke kalau gitu untuk hari ini kita cukupkan kita besok ketemu lagi jam 8 WIB ya baik terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi